Secara resmi Presiden Jokowi Dodo mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 persen Tak hanya itu gaji pensiunan pun disebut ikut naik menjadi 12 persen Kenaikan gaji PNS diumumkan Jokowi dalam pidato kenegaraan menyambut hari ulang tahun ke-78 RI pada Rabu 16 Agustus Dalam pidatonya Jokowi menyebut kenaikan gaji itu diberikan untuk reformasi birokrasi dan perbaikan kesejahteraan ASN Kenaikan gaji itu berlaku untuk ASN Pusat dan Daerah, TNI, dan Polri Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kenaikan upah buruh Terlebih ribuan buruh telah melakukan demo pada Kamis 10 Agustus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.